Ya, klaim obat COVID-19 temuan Hadi Pranoto ini menghebohkan publik hingga masuk ke ranah hukum. Hadi dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong saat diwawancarai oleh musisi Anji dalam kanal Youtube. Bepom telah merilis obat yang diklaim Hadi ilegal. Hadi Pranoto berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh CEO Cyber Indonesia Muanas Alaedit. Senin 4 Agustus lalu, Muanas melamporkan Hadi dengan tuduhan menyebarkan kebohongan terkait klaim penemuan obat herbal COVID-19. Hadi Pranoto begitu yakin, ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19 hanya dalam tempuh tiga hari. Kita melakukan penelitian ini sebenarnya sudah lama sekali, dari mulai tahun 2000. Kebenaran kita ada komunitas kecil, kelompok kecil yang melakukan kegiatan penelitian di luar kebiasaan pekerjaan kita. Kemudian kita lakukan penyamaan genetik COVID-19 di waktu meledak kebohongan, ternyata herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ramuan herbal Hadi menjadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Berawal dari sinilah kasus Hadi Pranoto masuk karena hukum. Cyber Indonesia menilai konten ini berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Melengkapi pemeriksaan, nah kebetulan kita sudah bawa saksi, kemarin kita sudah diperiksa sebetulnya tapi agak kurang. Nah termaksud ada minta waktu kita untuk mengajukan beberapa bukti tambahan yang tadi kita sampaikan. Gitu loh diantaranya ada tadi penjualan dengan nilai 275 ribu itu di Tokopedia. Kita dicek juga apakah betul itu atas nama Hadi Pranoto gitu. Karena kalau kemudian itu benar ya berarti jelas bahwa modusnya konten itu dibuat hanya sebagai penjualan produk gitu loh sebetulnya. Menawakan produk dengan modus penemuan gitu kan, obat. Nah indikasinya banyak saya kira termasuknya tadi itu. Ada upaya memasukkan identitas dengan menyebut isla profesor padahal dia tidak punya latar belakang dan rekam jejak apapun dalam akademiknya itu. Muanas Al-Aidi telah diperiksa penyidik Polde Mitrujaya sebagai pelapor musisi NG dan Hadi Pranoto. Muanas membawa sejumlah perkembangan dan bukti baru berupa artikel berita dan produk obat Hadi Pranoto yang dijual di salah satu tempat penjualan online. Namun melalui kuasa hukumnya Hadi Pranoto datang ke Polde Mitrujaya melaporkan CEO Cyber Indonesia Muanas Al-Aidi yang dianggap mencemarkan nama baik. Tim kuasa hukum Hadi Pranoto hadir menguap bukti pelaporan berupa pernyataan Muanas yang dianggap menyinggung Hadi Pranoto. Sementara itu badan pengawas obat dan makanan BPOM membantang obat Hadi ampuh menyembuhkan COVID-19. Melahan BPOM menyatakan obat herbal Hadi Pranoto ilegal. Kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh badan POM dan dengan nama Bionuswa. Itu adalah sebetulnya pada saat dulu didaftarkan di badan POM. Artinya sekarang sebetulnya sebelum mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik. Jadi izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Hingga saat ini dunia belum juga memiliki obat ampuh COVID-19 termasuk Indonesia. Uji klinis vaksin sedang dikejut. Di Indonesia, Bio Farma bekerjasama dengan Universitas Pajajaran tengah menguji klinis vaksin COVID-19 terhadap ribuan relawan. Pengembangan obat kombinasi untuk penyembuhan COVID-19 juga tengah diteliti Universitas Erlangga, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara. Obat telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat, dan 85 persen diantaranya dinyatakan sembuh. Tim Liputan Ainews melaporkan.